Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sohib Bajalah Dinding? Semoga sehat selalu ya Pada kesempatan kali ini Majalah Dinding akan mengajak Sohib semua Untuk mendaki ke Gunung Merapi Kita akan kupas fakta-fakta menarik Dan unik yang dimiliki Gunung Api tersebut Sebelum kita lanjutkan pembahasannya Mari kita dukung channel ini Dengan klik like Share dan subscribe-nya Dan jangan lupa klik lonceng Agar kalian tidak tertinggal informasi Artikel-artikel majalah dinding Yang pastinya menarik dan sayang untuk dilewatkan Berikut adalah fakta unik Gunung Merapi Yang dihimpun dari berbagai sumber 1. Asal Nama Gunung Merapi Nama Gunung Merapi dipercaya berasal dari bahasa Sansekerta Meru yang berarti Gunung Dan api memiliki arti api Jadi secara harfiah Merapi bermakna Gunung Berapi Yang pada kenyataannya sering meletus Mengeluarkan api dan awan panas Namun pada sebuah naskah kuno Merapi disebut sebagai Manra Geni 2. Lokasi Gunung Merapi Gunung Merapi terletak di antara dua provinsi di Pulau Jawa Yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Lokasi tepatnya berada di wilayah administrasi Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Magelang Kabupaten Boyolali Dan Kabupaten Klaten 3. Gunung Ngapi yang paling aktif di Indonesia Gunung Merapi adalah gunung ngapi tipe Stratovolcano berketinggian 2009 130 mdpl dengan Leren curam berbentuk kerucut yang hampir sempurna Siklus letusan gunung merapi rata-rata setiap 2 hingga 5 tahun sekali untuk letusan kecil 10 hingga 15 tahun untuk letusan besar Dan setiap 50 hingga 60 tahun untuk letusan yang sangat besar Tercatat sejak tahun 1548 Gunung Merapi sudah meletus sebanyak 68 kali Tidaklah mengherankan jika gunung ini dinobatkan sebagai gunung ngapi paling aktif di dari 127 gunung ngapi yang ada di Indonesia 4. Memiliki Woodhouse Gembell Saat meletus Gunung Merapi akan mengeluarkan guguran awan panas atau pirotlastik sur yang memiliki suhu antara 200 hingga 700 derajat celsius Yang dikenal sebagai Woodhouse Gembell Woodhouse Gembell adalah istilah yang kerap terdengar saat gunung merapi meletus Bukan tanpa sebab, sebutan ini sudah berabad-abad Lamanya digunakan masyarakat karena secara Visual awan panas dari puncak merapi berbentuk seperti segerombolan domba Yang sedang turun menyusuri lereng gunung Inilah yang disebut sebagai letusan tipe merapi 5. Bah Marijan sebagai Juru Kunci Bah Marijan memiliki nama asli mas penemu Surak Sohargo Sosok satu ini sangat melekat pada gunung merapi sebagai Juru Kunci yang diangkat langsung oleh Sri Sultan Hamengkubwono IX Nama Bah Marijan dikenal kalayak karena peristiwa yang terjadi di gunung merapi pada tahun 2006 silam Namun cerita duka, Bah Marijan meninggal dunia saat gunung merapi meletus di tahun 2010 Setelah awan panas menerjang rumahnya di Cangkringan, Yogyakarta Juru Kunci merapi saat ini adalah Mas Bekel Anom Surakso Sihono Atau Mas Asih yang menggantikan ayahnya Bah Marijan 6. Puncak Garuda Sebelum tahun 2010 Gunung merapi populer dengan puncak Garuda yang menjulang tinggi dengan bentuk mirip Garuda Namun setelah letusan besar tahun 2010 Puncak Garuda runtuh dan hanya menyisakan puncak limas yang mengerucut di bibir kawah Sebenarnya pendakian gunung merapi hanya dipebolekan sampai pasar bubrah dan tidak dijinkan naik ke puncak Namun faktanya, masih ada beberapa oknum pendaki yang nekat naik hingga ke puncak Bahkan ada yang nekat menantang maut naik ke puncak limas yang pada akhirnya berujung kematian 7. Sebagai patokan arah Lokasinya yang menjulang tinggi di sisi utara kota Jogja Menjadikan gunung merapi yang begitu gagah itu Bisa dilihat dari hampir seluruh sudut di Jogja Inilah yang kemudian dijadikan patokan masyarakat Jogja untuk menentukan navigasi Begitu melihat ada gunung merapi, mereka langsung tahu disitulah arah utara atau lor Yang terpenting untuk diingat, kalau menghadap utara artinya belakang kita adalah selatan Sedangkan tangan kiri barat dan tangan kanan adalah timur Demikian artikel majalah dinding kali ini Semoga membawa manfaat dan menambah wawasan kita semua Sampai jumpa di artikel majalah dinding berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!